Intro Mantan Wakil Bupati Cerbon Tasia Sumadi Algotas menagi janji pengurus DPC-PDI Perjuangan Keopatan Cerbon terkait kepastian jual-beli tanah yang saat ini digunakan sebagai markas DPC-PDI Perjuangan Keopatan Cerbon. Gotas yang sudah habis kesabaran berencana akan menjual tanah kantor DPC-PDIP jika tak kunjung ada kepastian. Gotas yang juga mantang ketua DPRD Keopatan Cerbon menegaskan bahwa tanah yang diatasnya berdiri bangunan kantor DPC-PDI Perjuangan Keopatan Cerbon ini merupakan milik keluarganya. Gotas bahkan sempat menyegel kantor DPC-PDIP sebelum adanya pertemuan dengan para pengurus. Gotas menawarkan nominal harga sebesar 3 miliar rupiah jika pengurus DPC-PDI Perjuangan ingin membeli tanah ini. Gotas juga menegaskan siap membuktikan status kepemilikan dengan menunjukkan sertifikat tanah yang sah atas lahan sekretariat DPC-PDI Perjuangan Keopatan Cerbon. Sudah satu tahun setengah lebih saya itu ngasih tahu kalau pengurus DPC ya baik ketua seorang sepupu pembendara ngasih tahu tapi nggak ada keselesaan. Sehingga terakhir saya ketemu, saya menanyakan keselesaian seperti apa nggak jelas. Sehinggalah kalau begitu dipatok aja lah pada kali ada yang mau beli. Sementara Gotas memberikan batas waktu hingga Senin malam nanti terkait keputusan para pengurus DPC-PDI Perjuangan Keopatan Cerbon. Terlebih, Gotas juga mengaku selama 3 tahun terakhir selalu dijanjikan oleh Imron sebagai ketua DPC-PDI Perjuangan untuk memberikan kejelasan terkait pembelian tanah. Di lain sisi, Gotas juga berencana akan tetap menjual tanah yang menjadi markas DPC-PDI Perjuangan Keopatan Cerbon ini jika tak kunjung ada kepastian. Terlebih, Gotas juga berseloro membutuhkan uang untuk biaya usaha. Terima kasih.